di E Concept in bye kembali lagi untuk acara lo agi cinc espero запel why kitabasan maksudnya dari PT Yorokars Mazda Indonesia dia itu memperkenalkan dua varian kelengkapnya yaitu Mazda 3 dan itu ada Mazda CX Mazda CX5 yang entry levelnya itu Neckman Turing kita lihat dulu hari ini sekalian mari kita berikan aplaus bersama-sama untuk persambahan terbaru dari Mazda The New Mazda 3C dan satu lagi yang terbaru dari Mazda inilah dia All New Mazda CX5 Fury mari kita berikan aplaus bersama-sama untuk persambahan terbaru dari Mazda Mazda dari para teman-teman dan kapan-kapan media sekalian ini telah tadi kita saksikan bersama The New Mazda 3C dan Mazda CX5 Fury dan untuk berfoto bersama kami undang untuk bergabung dan mendekat ke The New Mazda 3C kepada Bapak Loy Arman Arpani Presiden Director PT Euro Cars Motor Indonesia dan juga kami turut mengundang Bapak Riki Tio Marketing Sales & PR Director PT Euro Cars Motor Indonesia kepada Bapak Igor Panjaitan Customer Service Director PT Euro Cars Motor Indonesia Kami akan mengundang Bapak Riki Tio ini sudah dipotong sama Mazda 3 speed oke nih, sudah dibandingkan dengan Mazda 3 Mazda 3 biasa nih, yang paling standar nah ini pada bagian palletnya, itu ukurannya sama tetap 18 inci tapi dengan finishingnya berbeda kalau yang untuk Mazda 3 biasa itu finishingnya warna silver nah ini warna gar metal, keren terus ini kita bahasin caranya lagi ini bisa dilihat, bisa dilihat siap pakai spoiler warna hitam dan charpinnya warna hitam ini di Mazda 6x5 Turek nah ini suaranya warna hitam dan charpinnya di warna hitam untuk pengenang media, untuk mengambil posisi dan mengabadikan momen ini Bapak Roy Arman Arpandi, Bapak Rukid Dio, ke Bapak Igor Panjaitan dan Mr. KG1 akan berfoto bersama dengan Mazda 6x5 Turek oh keren ya oh keren ya tapi mau licin saya pimpin ya Bapak, silahkan melihat ke depan dulu yang pertama ya di bagian belakang makin seksi nih masa tiga standar jadi udah seksi ya kalau di... ya, di split ya oh iya bagian satunya kita lihat side cup side cup-nya yang buru warna hitam sekarang melihat ke kanan Bapak, silahkan seluruh ke kanan ya oke, jadi keren sudah, dan kemudian silahkan melihat kiri silahkan melihat kiri Bapak sudah cukup, terima kasih banyak kita masih ada senang senar hitam sih terima kasih banyak Bapak maaf boleh diberinkan teman teman sekarang lagi terima kasih banyak yang ada bekuat nah ladies and gentlemen we hope you have a great cup dan sebelum saya pemimpin untuk niti saya ingin informasikan bahwa rekaan-rekaan media datang menuju ke area Totidip untuk menukarkan found share FMD dan kami informasikan untuk rekaan-rekaan media bahwa exhibition Mazda di area ini akan berlangsung dari tanggal 20 hingga 25 Februari 2018 dan kami juga masih akan melangsungkan exhibition area GFB Pacific Place Mall sampai dengan 11 Maret 2018 Baiklah hadirin sekalian demikianlah rakaian acara press congress lounge of new Master Christie and all new Master CX-Factory by the name We were possible in Indonesia selamat menikmati Mbak 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 Kita lihat interiornya Ini interiornya Ini secara keseluruhan interiornya gak terlalu berbeda dari masa tiga Yang varian, satunya lagi yang paling standar Juga gak ada yang merubah Masih mengeluarkan coklat Kita lihat Oke kita lihat Di bagian Dari drivernya Eitsh, asap gak mau ngetanam Bukuk Sekarang, modelnya makin lupa Ini aluminium gitu Semakin sporty sih dapet Yang ini pedalnya Ini Kayaknya ada fitur yang dikurangin Untuk di masa tiga, disini ada fitur Ranking basis, disini gak ada sekarang Cuma ada aistop dan Dan ada Stability control Oke Oke, udah untuk masa tiga Kita lanjut ke Caya kelima Caya kelima Entry levelnya Alias versi murah Versi termurah di keluarga Caya kelima Tiga 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 ya, bagian terasa tadi secara keseluruhan, bagian luar ini juga berbeda dari versi diatasnya yaitu versi GT atau brand touring dan juga tipe elit, karyanya yang elit oke, coba kita buka oh, dia udah ke portal, beda dengan tipe yang diatasnya dia tuh udah ada tombol disini untuk buka-tutup secara otomatis oke, di dalamnya, ya, tetap sahabat, masih ada partisi partisi yang bisa dicapul secara ya, itu doang dari pintu belakang nggak ada kalau untuk pelknya sama dengan tipe tertingginya masih menggunakan pelk pro kurang 19 inci oke, ini kita lihat pionnya oke, ini entry-nya entry-nya masih sama yang terlihat jelas, di sini nggak ada nggak ada windshield head-up display nggak ada di sini biasanya kalau tipe tertinggi ada yang bolongan di sini dan juga ada beberapa meter yang dikurangkan nah, ini biasanya tombol-tombol di sini penuh sih, rame nanti C kelima yang touring lebih sepi lah ini tombol-tombol ini ini, di dalamnya tidak masih sama tapi tetap menggunakan santru ini atasnya di touring pun masih menggunakan santru ya, berarti sama lah di semua varian juga menggunakan santru ini jognya sama oke sekarang waktunya kita membahas harga dari Mazda 3 Speed oke, ini yang pertama kita membahas harga dari Mazda 3 Speed oke, Mazda 3 Speed ini dijual dengan harga 442.800 on route Jakarta oke, dibandingkan dengan Mazda 3 yang tipe standarnya itu beda 4 juta harganya berarti ini lebih mahal 4 juta oke, yang didapat yaitu body kitnya body kit speed itu speed dari Mazda 3 telak finishingnya berbeda dan juga pedal ada elko nggak? pedalnya udah aluminium yaitu selisih 4 juta yang didapat kayak gitu oke, ini berarti dengan 4 juta dan sudah mendapatkan ini benpar kebawah CQ ini 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 het mewah tentu akan bagaimana purple ini angka Oh iya, ini informasi juga Pogel ini kan dijualnya dengan harga Rp. 498.800.000 On the road Rp. 498.800.000 Rp. 498.800.000 Itu harganya On the road Selisih yang dari sebelumnya itu Rp. 4.000.000 Tapi, dia itu gak dijual dengan harga Tapi dia itu gak dijual dengan warna Soul Red Crystal, metallic Jadi, selain itu Warnanya ada Dia ini gak dijual dengan warna merah Kayak sayang sih, itu hero colornya Sebenarnya kalau untuk varian Semua maska Oke Oke, skip saja Yang akan kita tutup live ini Oke, terima kasih sudah melonton Dadah Dadah